Jadi danau ini menjadi saksi bisu para jemaah haji dan umroh yang dulu sempat renang Di sini diakini sebagai tempat pesugihan waktu tahun 90-an Luar biasa jemaah umroh, ada-ada aja ya Dan karena ketahuan sama pihak pemerintah, akhirnya tempat ini dijaga ketat Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, semuanya vlog saya Dan di video kali ini saya mau nge-share nih buat teman-teman semua Tempat atau danau yang dulu diakini tempat pesugihan waktu tahun 90-an Sama jemaah haji dan umroh khususnya dari Indonesia Jadi danau ini dulu tempat pembuangan air safety tank Bahkan mungkin sekarang pun masih tetap membuang ke sini Karena danau ini nyambung ke Laut Merah Luar biasa loh, jemaah umroh itu ada-ada aja kelakuannya Makanya setiap langkahnya itu butuh pengawasan Iya nggak Dor? Iya Dan tempat ini sekarang dijaga ketat Kalau menurut saya bisa untuk santainya jemaah haji dan umroh Karena pemandangannya yang luar biasa Di sini sekarang tertata rapih Di belakang Al-Balad Ya, itu Al-Balad Dan bisa jalan di sini kalau sore oke lah ya Nggak panas seperti sekarang ini Nah, situasinya sekarang seperti apa sih Dulu Saya udah jadi konten kreator Waktu 2017 17-an Saya masih bisa mancing di sini Dan sekarang jangankan mancing Nginjek rumputnya pun nggak boleh Ya Allahuakbar Suasananya keren dan dilengkapi CCTV Lihat ya CCTV di mana-mana Ini CCTV ini Iya Bahkan ada suaranya Tuh Jadi tempatnya di sini Bisa buat jogging track Sore maupun Pagi Nah, lihat guys Jadi di sini dilarang Renang Dilarang mancing Ya Dulu Uh, enak banget di sini Ikannya gede-gede Ya Dan ini anginnya Walaupun Angin kenceng Tapi bukan angin Menyegarkan dur Iya Lihat Sampai sehijau ini sekarang ya Nah, lihat Jadi danau ini Menjadi saksi bisu Para jemaah haji Dan umroh Yang dulu Sempat renang Di sini Diakini Sebagai tempat Pesugihan Waktu tahun 90-an Luar biasa Jemaah umroh Ada-ada aja ya Dan karena ketahuan Sama pihak Pemerintah Akhirnya Tempat ini Dijaga ketat Bahkan Yang namanya rumput Ini juga Di sini selalu ada Tulisan Tuh ya Tempat ini sekarang Udah Bener-bener dikonsep dur Ini jogging track Buat sore Pagi Keren nih Ya Kalau musim dingin Ke sini pas Tuh Lihat dur Nah ini Masjid Tempat Hukum pancung Waktu zaman dulu Sekarang udah Nggak ada lagi Hukum pancung Di sini Pindah kan ya Pindah Keren ya dur Tempatnya ya Ada tempat duduknya Dari kayu Dong dur Ini kayak bekas Balok Kereta ya Lihat Di tempat Danau depan Masjid Kisau Sekarang keren ya Rumputnya Lihat ya Terkonsep Luar biasa Cuman panasnya itu Loh Nggak kuat Dur Allahu Akbar Waktu Waktu Tahun Berapa ya Sekitar 2013 Ke sana Masih Masih banyak nih Di sini Para Mobil bis Masih banyak Yang masuk Ke mesin ini Makanya tempat ini Sekarang dijaga ketat Setiap pojok Ada security Ya Dan ini Di bawahnya Ternyata air Dur Air mancur Tuh ya Tapi Tetap aja ya Dur Yang namanya Di Arab Walaupun Hijau Anginnya Kenceng Tetap aja Panas ya Dur Iya Di sini Ngadam dulu Sebentar nih Nah dulu Saya Mancing Di sini ya Mancing Di bawah Pohon kurma Ini Wuh Anginnya Kalau Bawa tiker Ngantuk Ini bawaannya Nah Untuk Masuk Ke parkiran Ini Sekarang Bayarnya Mahal Guys Satu Jamnya Itu 5 Real Satu Jamnya 5 Real 20 Oh iya Coba kita Kesannya yuk Tuh Saya bawa Anak dan istri Di sini Tidak dulu Coba Nah Tempat hukum pancung Itu tepatnya Di sini Tepatnya Kita harus Di bawah Pohon Biar gak Kepanasan Tempat hukum Pancung Itu Dulu Di area Sini Berkali-kali Saya bikin Video Di sini Masih banyak Orang yang Kangen Dengan Suasana Tempat Hukum Pancung Di sini Karena dulu Bis Iya Pohon ini Pohon ini Satu Nah ini Sama yang ini Nah Luar biasa Wah Anas banget Ya Allah Ayo dur Kita ke sebelah sana Lihat ya Ini cocok buat Jogging track Ya kesana Lewat mana itu Tadi Hah Heran tempat Kayak gini Sampai security Artinya ber Puluh-puluh orang Iya Aduh Panasnya gak kuat Saya pusing Dur Hah Lihat tuh Keren ya Dan disini tuh Kayaknya ada Foodcourt Atau Kape gitu ya Iya Sebelah mana Dur Lewat mana Lewat Ini kan yang batu-batu itu Buat jalan Bukan gak ya Bukan Ini Bud Bud Lewat mana Lewat mana Lewat mana Boleh Lewat sini Heran Hei Dur Lewat mana Tuh Nyantai guys Boleh Boleh Emang boleh Boleh Disuruh Oh iya Dur Ibu-ibu Tahu aja Tempat enak Tapi tetep aja Panas ya Tuh Kenapa harus dibuka Sepatunya ya Gak apa Nanti Dikotur Tuh Jadi yang dulunya Tempat ini Menyeramkan Tempat Pesugihan Di Mekah Sekarang enak Disini ya Oke Sekarang Sekarang saya mau Santai-santai dulu Disini nih Aduh enak ya Bon Aduh Oke Sekitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat dan bisa Menghibur teman-teman semua Luar saya sekali lagi Buat teman-teman yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya Allah panggil untuk datang ke Dua Tanah Suci Mekah dan Madinah Untuk menjalankan kepada Haji dan Omroh Dari